Yo, 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 what's up, yo, ketemu lagi bareng gue Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Suzuki Karimun Wagon R tipe GS tahun 2016 Wah, penasaran kan ya? Seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh owner-nya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id, bisa banget Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi Gue tunggu nih, mobil kalian mejeng di channel youtube-nya seva.id Ini dia modifikasi, go dan lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Karena gue juga suka nih slogan dari Karimun Club, big car, big fun, big car Mantap ya Sebelum kita ngobrol seputar modifikasi yang diaplikasikan di Karimun ini Gue mau tanya nih Sebenarnya lo tuh main mobil khususnya dimodifikasi sejak kapan? Gue main mobil sih sebenernya udah lumayan lama ya buat gue ya, tahun 2003 Awal awal-awal itu gue main cuma modifikasinya standar lah, tapi fokus di audio Mungkin eranya 2003 memang gitu ya? Main di audio Minggir jalan, buka belakang, bukan jeda tidur Ngorong-ngorong kayak gitu Terus Jalan-jalan-jalan Ya modifikasi makin lama makin Makin apa ya Banyak-banyak perubahan Akhirnya merubah-merubah yang lainnya juga sih Oke Akhirnya dipendekin juga Dibikin lebih enak dipandang mobil gitu Gak cuma fokus di audio doang akhirnya Oke 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 Nah om, kenapa kok akhirnya nih sekarang Jatuh pemilihannya tuh ke Karimun ini Jatuh ke Karimun? Ya satu, simple Irit Terus Gue ngeliat Mobil-mobil Karimun itu kadang-kadang suka dianggap Apa ya Kayak sebelah mata gitu lah Nah Gue pengen bikin tuh Karimun tuh Sebenernya bagus Cakep kalo dimodif di Di orang yang pas Dengan konsep yang pas Pemasangan segala macam modifikasinya Itu aja sih Jadi Ya gue coba Ngebangun mobil gue ini Biar enak dilihat, dipandang gitu Oke bener-bener Karena kan Apa ya Kalo kita lihat ya gitu loh Banyak orang ya Beranggapan bahwa mobil LCD sih Kayaknya Apa ya Kalo lu Modifnya tuh kayak gak terarah gitu Kalo kan gak Gak semua gitu maksudnya Kalo intinya adalah Lu tau referensinya apa gitu kan Ketika lu Aplikasi ini jangan langsung kayak Lu pengen Yang penting ada modif deh Gue ganti velg Gak asal gitu ya Tapi kan lu juga harus tau juga nih Freakman yang pas berapa ya kan Ukuran velg dan segala macam Betul Oke om ini kalo boleh tau ini karibun Tipe GS ya Tipe GS Tipe GS tahun berapa tahun ya 2016 2016 Berarti lu beli dari baru Dari baru Dari baru Oke proses perjalanannya itu dari 2016 Udah jadi apa Mulai lu pelan-pelan memodifikasi Apa Baru rentang waktu setahun yang lalu Dua tahun yang lalu gitu Pelan-pelan sih Gue jadi modif Pertamanya memang pastinya velg Iya Pertama gue velg itu pake RPF Tapi Terus gue pendekin Tapi ya masih Masih gak terlalu Ini lah Gak terlalu pendek Terus gue Gue rubah velg lagi Gue sempet pake velg C28 Dengan kondisi pendek sama Terus gue rubah lagi T37 Baru gue ada penambahan-penambahan Yang lainnya Kayak body kit Gala macemnya Terus agak mulai gue pendekin lagi Sedikit-sedikit ya Ya bener-bener Jadi kan emang proses Proses orang ketika Step-by-step ya Ketika mulai modifikasi Pasti dari sektor kaki-kaki Pemilihan velg Karena akhirnya banyak orang Akhirnya menggonta-ganti Dari sisi velg itu sendiri ya Kayak lu kalau boleh tahu Udah velg berapa nih gue kira-kira ini Kelima bayi keempat Keempat kelima lah Dari 2016 itu Ganti-ganti terus Nah punya referensi nih om Memodifikasi Karimun ini Dari mana aja nih om Mungkinkah dari Ada channel Apa Sosial media dari luar kah Atau dari mana gitu Atau dari teman-teman tongkrongan Saling-saling sharing gitu Kalo gue sih Referensi modif Lebih dari sosmed Gue liat dari Wagon Air-nya di Jepang Kayak kar itu Ya itu gue dari situ ngeliat Wagon Air Jepang tuh cakep gitu Makanya Gue coba Disini Ya walaupun Bisa dibilang Basicnya sih gak terlalu sama Tapi Mirip-mirip lah Nah gue coba Pasang-pasang di mobil gue ini Terus Yang gak semuanya gue ikutin Biar tetep Balik lagi Gak terlalu Apa ya Arahnya tuh tetep pas lah gitu Jadi gak asal Tempel ini Tempel ini Main ikut-ikutin aja Tapi tetep kita harus liat juga Pasnya tuh enaknya di mata tuh kayak gimana gitu Paling gitu sih Yang penting adalah Tiru tapi pas diaplikasikan Dimodifikasi Jangan tiru 100% Iya betul Oke nah om Kalo boleh tau udah berkeluarga apa belum om Sudah sudah berkeluarga Nah kalo udah berkeluarga ini kan agak susah nih biasanya Ya kan Untuk Memanage Memanage itu antara Ini dapur sama Hobi gitu Nah Gue juga pengen tau nih kan Udah Mobil lu ini Ada gak sih peran dari Istri atau anak gitu dalam Mau modifikasi ini sendiri Enggak sih Gak ada Ada anak 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 Betulnya mobil gue pasang sunroof Oke Oh itu Oh iya pasang sunroof itu Project terakhir ya Project terakhir Itu permintaan anak Sebetulnya Gara-gara ada temen Main ke rumah Pake mobil yang ada sunroofnya Oke Terus gue pikir Wah gue kalo Miara itu mobil kayaknya berat Oke Mobilnya gak seberapa Miaranya berat kan Akhirnya ya gue coba tabung Sedikit-sedikit Sedikit Itu dapet sunroof itu Makanya gue bilang Dari 2016 itu ya Progressnya bertahap lah Gak langsung Brok semua gitu Oke om Itu sedikit cerita tadi ya Intormezo gitu lah Untuk di pembukaan ini Nah Sekarang kita masuk nih Pembahasan nih Dari Kita ngomongin dari eksterior dulu nih Gue pengen tau nih Dan mungkin Temen-temen juga yang Punya karimu juga pengen tau nih Walaupun perintilan kecil Tapi lu Kalau bisa lu ceritain gitu Nah kalo dari eksterior sendiri om Sudah apa aja nih om Yang udah dimodifikasi om Bagian depan dulu kita nih Terus lu eksterior depan Gue sih cuman ini lah nih Headlamp gue blackhousing Oke Cuman buat ini aja Untuk tipe yang GS ini Blackhousing nya agak Bongkar buat lampunya ini agak susah Jadi Mungkin temen-temen harus nyari tempat Repair lampu Repair lampu ini Yang bener-bener bisa Takutnya kan Namanya dibongkar Ada efek-efek samping Ngebun lah segala macam Nah itu harus yang pas Dan lu sendiri Pengalamannya gimana nih? Ketika mau housing ini? Nah gue 4 tempat 4 tempat Gak ada yang mau Gak ada yang mau Gak ada yang mau bongkarin headlamp GS ini Karena ya Katanya cukup susah Lemnya itu susah Terus akhirnya ya Dapet tempat di daerah Jakarta Timur Oke Kerjanya sih rapih Sampai sekarang ini Ngebun itu gak ada Gak ada ngebun ya Berarti ini aman Aman ya oke Jadi jangan asal-asal juga nih Ya kan Pengen housingnya kan dibuka Nanti pas aplikasi ngebun lagi kan Jadi PR lagi Ngenes jadi nyentuh Iya ngenes lah Kalau udah ngeluarkan duit buat ini Ini lagi ngenes Terus Ini penambahan DRL DRL Ini pas banget ya Ini emang ada rongga ya Ada Ada rongga Terus juga gue coba Pasin gue beli Ya ternyata pas Ya lumayan lah Buat sedikit kalau malam ada Tambahan Kayak yang gue beli sekarang Oke Tambahan aksesoris ya Dan tempatnya juga pas banget gitu loh Jadi kalau Kalau dilihat juga Wah enak juga nih jadinya Oke kemudian ini om ya Ini gue cutting 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 Aslinya kayak akrilik Oke ya Dalamnya krum Gue cutting Emblem Suzuki nya gue cutting juga Terus Paling Boklam sih Boklam belum gue ganti Pake Osram semua Oke Dari yang high Yang low Yang foglamp juga Gue pake Osram semua Oke Udah diganti semua ya Berarti ya Dari penerangan-penerangan Oke mungkin itu Kita ngomongin tampak depan nih Tampak samping sebelum kita masuk ke sektor kaki-kaki om Nah kalau dari samping sendiri nih om List Cutting sticker body Cutting sticker body Oke itu emang Lu punya referensinya dimana om gitu Gue liat dari Medsos juga Oke Medsos gue liat Dari Jepang juga Dari Jepang Wagon air Jepang Gue liat ada yang pake cutting sticker list body itu cakep Gue coba disini gue bikin Ya menurut gue sih cakep Gak gimana ya Gak Kadang-kadang mobil pake cutting sticker tuh rame banget kesana Nah ini gue bilang Menambah manis aja sih Kalo buat gue Iya 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 Cutting sticker sendiri dari Jepang gak ada ya berarti Gak ada Oh berarti lu emang bener Ya yang Jepang lu liat terus gue coba lah tiru ternyata cakep ya Pemilihan warna juga lu sendiri nih Apa emang di Jepang Di Jepang ada yang agak sedikit ngedop gitu Cuman ya pemilihan warna Karena mobil gua hitam Ya gak Karena gak terlalu banyak warna lah Di mobil gua ini Oke tapi cakep ya Sentuhannya tuh jadi cakep banget Asik Oke apalagi nih om Dari Spion sendiri ini standar ya Spion gua pasang electric mirror Electric mirror Oke tambahan electric mirror Karena bawaannya Karimun itu yang tipe tertinggi Gaya sini pun Gak ada electric mirror Masih manual semua Biasalah Terus sama gua repaint sand body Oh sand body Gua repaint orange Tadinya kan putih 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 bening gitu Gua repaint lagi Biar ada JDM-JDM sikit ya Karena kan kuningan ini JDM banget gitu loh Kalau dari belakang Belakang spoiler sih Spoiler Oh tadinya gak dapet spoiler dia ya Gak ada dari Suzuki Itunya pabrikan gak ada Gua minta dari Suzuki Pas mobil baru ini Gua minta tambahan juga Langsung aksesorisnya Oh berarti Pake spoiler nya di Lago Seri yang di Lago Seri yang di Lago Terus Gak ada lagi sih belakang Standar aja Cuman cutting speaker di Apa Chrome atas plat nomor itu Gua cutting aja Jadi gak banyak warna Chrome-croman Gitu aja sih Kedepan juga nih Kedepan D-light chrome lah intinya Cuman lu itu ya D-light emblem berarti ya Emblem ciri khas dari LCGC ya D-light Iya Cepetin Oke Sekarang kita masuk ke sektor kaki-kaki Untuk pemilihan velg Velg Ya itu Tadi gua velg Sekitar 4-5 kali ganti 5-5 kali ganti Kurang lebih gitu Ya emang agak susah Buat Dapetin fitment yang pas Buat Karimun Wagon Air ini Soalnya Setau gua itu Vendernya dia dalamnya kecil Oke Jadi harus dapet Lebar velg nya AT nya itu yang harus pas Oke Kalau menurut gua Yang sekarang gua pake ini Velg Dengan speknya Lebar 6 AT 35 Dapet banget sih Di fitment nya Fitment nya Terus ban nya gua pake 175-50 17 175-50 17 Jadi fitment nya begini ya Dapetnya Oke kalau velg nya sendiri Apa mereka nih op? Gua velg pake NK Spock F Velg lama sih Velg lama Soalnya ini jarang banget ya Kalau gua sih Lebih suka itu Kayak vintage lah Ada sentuhan vintage Karena kalau lu pake TE Kalau itu kan Biasa ya Tapi kalau lu pake Velg nya itu old Bahkan ada yang pake velg kaleng Tapi fitment nya pas Itu cakep banget Enak dilihatnya Iya bener Oke ini Kalau untuk dari sisi velg nya Udah Jujur gua cakep banget nih om Thank you Tau aja lu ya Selera lu ya Oke kalau untuk suspensi nya sendiri om Suspensi gua cuma rubah Ini sih pair aja Pair? Pair gua custom pake merek SBM S? SBM SBM ya oke Itu SBM ya berarti ya SBM Gua dipasang di daerah Bekasi Oke Terus Udah sempet gua potong 2 kali Sebelumnya udah gua potong Tapi ga terlalu pendek Terus pas gua kemarin ganti spek velg sama ban ini Agak sedikit ngelompong lagi nih Vender namanya ada jarak lagi di antara kita katanya Tidak ada jarak dari kita Jadi ya gua potong lagi akhirnya Kalo untuk shock breaker masih standar semua Masih dari 3 tahun ini Shock breaker masih aman semua sih Masih aman ya Tapi kalo Bumpy ya Dikmatin ya om ya Jadi kalo Bumpy itu sebenernya bisa kita akalin sih Selama spek ban velg itu masih dapet Kita tinggal mainin stopper aja sih Jadi diminimalisir banget Sebenernya Bumpy itu mungkin stopper udah keburu bentok Jadi bisa kita potong lagi Tapi masih aman di ban sama fender Sama-sama dimaksimalin lah ibaratnya gitu Berarti lu selain pake pair sport kit tadi tuh ya Spot kit walaupun dipotong lagi tapi lu pake stopper ya Stopper juga tuh Jadi itu akan meredam lah, mengurangi lah bangnya tadi Jadi mungkin kalo misalkan terlalu keras Bisa kita potong lagi stoppernya atau ganti yang lebih kecil Tapi masih aman antara fender sama ban Gitu aja sih Oke Kita mainin disitu lah Setting-setting lagi Yang penting kalo modifikasi tuh punya ini aja om gitu ya kan Bagaimana, bagaimana gitu Jangan lu kayak Aduh, aduh gitu kan Jangan banyak ngeluh gitu kan Bagaimana, bagaimana gitu loh Iya kan Itu dia yang bikin halus ya Jadi kita berkembang juga Kalo lu mau keliatan bagus ya Berarti ada yang dikorbankan gitu ya Betul Tapi so far kalo keluarga Ada komen ga nih om ya akhirnya? Udah terbiasa Udah terbiasa akhirnya Awalnya komen kali ya Awalnya komen Cuman ya udahlah Ini hobi Jadi jangan Jangan terlalu diini banget Yang penting diikmati ya om ya Diikmati Oke mungkin kayaknya cukup kali om Dari sektor itu ya Oke lu belum mention nih Ini sunroof Nah ini kan ada part of Apa ya dari exterior nih Kalo sunroof nih om? Sunroof gue pake cold blue Cold blue? Cold blue Nah itu Cold blue itu infonya Dari tempat gue yang masang ini Dia masih satu Fabrikan sih Nama Lebasto Lebasto Holland Cuman Agak sedikit dibawah Satu step dibawahnya Lebasto Holland Kalo Fitur Paling cuman fitur-fitur tombol-tombol aja sih Agak ini Agak beda ya Tapi kayak So far Bagus semua sih Oh So far Bagus semua ya Sama ini apa Roof rail Tambahan roof rail Cuman gak fungsi sih Cuman pemanis aja itu Iya 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 Biar gak kosong lah ya Iya Yang penting ada roof railnya Wah pemilihan Jadi Apa ya Ket Hati kalo lagi bawa sama keluarga itu Kayak lc gisnya Ini lah ya berarti ya Di dalam Ya kalo duduk di dalam Mungkin serasa Alphard Serasa Alphard Kan udah ada Ya ada sunroofnya Ternyata pas dateng luar Ya karimun lagi Oke karimun lagi Oke Bisa menikmati akhirnya Waduh ini Anak sangat berperan Gini banget ya Iya Pak pengen dong Mau punya mobil alphard kayak temen gitu ya Akhirnya karena gak tega gitu Yaudah lah Gue penting nabung Coba deh Gimana om Itunya dia Tanggapan dia setelah Akhirnya mobil papa Punya sunroof Seneng sih Katanya bisa ngeliat Bintang-bintang Dada dari atas Oke Kalau anak kecilnya ada-ada aja ya Berbintangnya Oke Mungkin cukup kali itu ya Untuk dari sisi eksterior Nah pengen apa ya Kira-kira nih om Untuk kedepannya Ada project lain gak sih om Dari karimun ini Sempet Sempet terpikiran Mungkin belum ada di Mungkin ya Tapi gak tau di luar sana Mau airsus Cuman Masih Itu kan biayanya cukup besar Jadi masih Coba ditabung dikit-dikit Kalau terkumpul Coba dipasang Kalau enggak ya Udah Jadi cita-cita Mimpi Pengen-pengen airsus gitu Waduh Keren sih kalau Kalau pakai airsus tuh Ya gak apa-apa om Yang penting bermimpi dulu nih Ya kan Kayaknya gak tau gitu Mungkin setahun dua tahun Atau lima tahun ini bisa teraplikasikan Gak tau kan Motivasi Yang penting ada pacuan Motivasinya Oke om Kayaknya cukup kita di eksterior Gue penasaran Pengen lihat interiornya nih Oke om Fala nih Kita masuk ke sesi di interior sekarang Tadi om Fala sempat cerita Banyak banget ya Di seputar eksterior tadi Gak lengkap rasanya Kalau kita cuma ngomongin eksterior Makanya kita masukin ke interior Walaupun gue lihat disini Tidak terlalu banyak yang dimodifikasi Tapi lu Mencoba untuk Apa ya Apa ya Estetika ya Kalau gue lihat ya Yang penting nyaman di lu Gitu loh Kalau boleh tau nih om Dari sisi interior sendiri Apa yang dimodifikasi nih om Yang sudah lu Rubah gitu loh Hmm Ini sih gak banyak Kayak Audio ya Gue baru ubah head unit Double Dean Double Dean Head unit Pionier Pionier Twitter Afix Satu set Terus Untuk speaker Gue pakai Pionier juga Dua set tengah belakang Karena kan dibawanya gak ada Kalau gak salah gue di belakang ya Gak ada Aneh gue juga bingung Kenapa Belakang Dia dikurang-kurangin Oh Oke Oke Berarti Pionier ya Berarti di depan belakang ya Sama Sub Slim Pake Sony Explode Cuman memang posisinya ada di bawah jok belakang Oke Gue biar gak terlihat kelihatan sumpak Biasanya kan kadang-kadang di bawah jok depan nih Cuman Takutnya kelihatan sumpak Kadang-kadang gue taruh di bawah jok belakang tuh Cuman jadi agak berasa kalau orang duduk di belakang tuh Gitu 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 Oke Kemudian apa lagi om Terus jok gue pakai Imbitek Semua satu set terus Ya ini Khususannya sunroof ini dari dalam Oh Oke Nah ini nih Ada perubahan nih Panel AC sama audio ini Gue ubah Gue cat Gue repane lagi Oke Motifnya tuh kesebutannya kalau mobil baru sekarang tuh Black Piano itu Kenapa om kok akhirnya bisa kepikiran gitu loh Referensi gue Ingat lagi dari Jepang Oke Di Jepang Bagian sisi tengahnya ini Panel ini tuh Udah kayak gini warnanya Nah gue pikir bagus juga Terus Kayaknya belum ada juga nih Di Indonesia yang pakai Oke Akhirnya gue repane Gue pasang Dan Akhirnya Banyak yang Nanya ke gue juga Lewat via medsos itu Itu diapain om Diapain om Ya iya Gue bilang di repane Black Piano Cuman Karena dari awalnya bahannya ada kulit jeruk Ya Kayaknya butuh teknik khusus yang ngecatnya Hmm Kalau info dari tukang chatnya tuh Ada teknik khusus Kalau buat ngilangin kulit jeruknya itu Jadi keliatan tetap Mulus Ya iya iya Biar gak ada gerenjul kulit jeruknya Ya gitu Ini nih om Gue aduh Rapi ya Karena kan gue bilang Biasanya kan kalau gue liat tuh Tidak ada covernya gitu ya Covernya jarang Maksud gue pasti kayak list pintu gitu loh Kalau itu gimana nih om Kok bisa Ini nih apa lu Apa ya Extra atau emang udah bawaan ya Udah bawaan Jadi Kemarin itu Yang gue bilang Dia Satu pabrikan Bastow Holland Dia udah universal sebenernya Buat semua jenis mobil Cuman emang ukurannya Kalau gak salah yang M Small look agak kecil Oke Terus Udah include ini List plafonnya itu udah Modelannya udah Ya rapi lah Oke Rapi Terus Dan gak perlu pake Saluran buang air segala macem Kalau Kalau yang Ada sebelumnya gue pasang ini kan Gue nyari-nyari juga Cepotan-cepotan Itu ada saluran buangnya Ya mungkin karena capotan Takut ada resiko bocor segala macem Oh dia bikin saluran pembuangan Iya Banyak pembahannya lah Agak sedikit risiko Terus gue pikir Harganya gak terlalu jauh Tapi gue ambil baru Ini Tapi udah lebih aman Dan garansi Satu tahun Dan garansi satu tahun Oke Berarti saluran pembuangan itu Kalau gue Bisa Menanggapi nih Kayaknya gak semua Customernya tau jadi ini ya Ada saluran pembuangan air itu Yang mereka tau adalah Karena yang penting Ketika dia beli yang second Yang penting gak bocor ya Gitu lah ternyata Oh oke Jangan bocor Kalau ini sih gak Karena Kalau ngeliat dari teknisnya Si sunroof ini Dia si kaca itu Nge-press karet Di bawahnya ada karet Yang air itu gak bakal masuk Akan ngebuang lagi Dari atas Dari atap Oke Oke Itu tuh yang banyak Mungkin informasi-informasi Itu yang orang mungkin Ya mending nambah sedikit lah ya Tapi gue dapat yang Baru Garansi Dan ya pasti Agak sedikit aman Apalagi garansi Kalau ada sesuatu pasti Bisa diklaim lah Bisa diklaim lah Oke Ada lagi gak om dari sisi interiornya Interior sih itu aja ya Terus ya Pastinya gue di interior ini Modifikasi interior Karena gue Di jalanan sekarang kan Mana-mana Hampir semua rata macet Ya gue bikin Senyaman mungkin lah Oke Walaupun kalau jalan Ya agak Mantul-mantul Tapi ketika macet Ya musik Dengan kabin yang Cukup kecil ini Gue bikin senyaman mungkin Terus ada penambahan sunroof Yang tadi gue bilang Di dalam mungkin Serasa Alphard Tapi ke kelas keluar lagi Ya lihat ya karimun lagi Oke Bikin senyaman mungkin lah Siap siap Yang penting adalah Ownernya bisa menikmati Intinya om Jangan orang lain nih Yang penting owner dulu nih Oke nah om Untuk next project om Punya planning gak om Untuk di sisi interior ini Interior Gak ada sih ya paling Cuman Mungkin Sempet mau bikin custom audio belakang Tapi gue masih pikirin Karena gue ada berkeluarga Gue taruh barang itu pasti Karena butuh banget storage itu om Pasti Karena Kayaknya masih agak kurang aja nih Exterior Udah Siap Menurut gue udah cukup bagus Terus Kalau audionya tuh Masih belakang tuh Bagasinya masih kurang Kandangan masa lalu 2003 kayaknya nih Pengen diaplikasiin om Ya betul 2003 Kalau 2003 itu Dulu Ekstrim Gue pake Sub 15 Inox Sekarang yang penting Ada cosmetic nya lah Alah ya oke 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 Siap Waduh Kita udah cukup kali ngomongin interior Dari karimun lu ini Gue penasaran Ada gak sih dari sektor engine yang dimodifikasi? Ada beberapa Oke kita langsung liat aja nih om Oke Mpala Ani masuk kita ke sesi terakhir nih Ngomongin sektor engine gitu loh Kayaknya gak lengkap gitu loh Pasti ada Kayak exterior, interior Engine juga dipoles Walaupun kosmetik Tapi Dari sektor engine sendiri ada perubahan ya om ya? Ada Berapa sih gak terlalu ekstrim Apa itu om? Kalau boleh tau nih om? Ehm Filter ya Filter gue ganti K&N Filter K&N Terus Di Box filter nya itu Gue kasih Oxygen Booster Oxygen Booster Oh berpengaruh signifikan gak om? Pengaruh Ada pengaruh ya Agak sedikit Tenaga tuh Torsinya ada lah Buat awalan Sampe tengah itu Agak padat jadinya gitu Oke Karena gak banyak orang Kayak Oxygen Booster Gue juga baru Oh ternyata berpengaruh ya gitu Iya Lumayan sih Bentukannya kecil Kayak stiker Taruh di dalam Box filter itu Oke Pengaruhnya lumayan Makanya gue coba Pasang juga Dan ternyata Lumayan hasilnya Nah temen-temen sendiri Banyak juga om akhirnya Ada beberapa yang akhirnya Coba pasang juga Oke Yang gak dikariman aja sih Ada beberapa temen Mobil lain juga pun Nyobain Nah ada efeknya gitu Oke Referensi tadinya dari mana om? Oxygen Boosternya Kayak agak jarang gitu kan? Dari Media sosial sih Media sosial Oke Tanya-tanya Ya maksudnya Gak terlalu mahal Tapi cukup Bermanfaat Oke Akhirnya gue coba beli Dan hasilnya lumayan Oke Terbukti ya berarti ya Oke Kemudian apa lagi om? Terus gue kabel grounding Kabel grounding Ya Karena gue ada audio juga Masangan sunroof juga Yang pake elektrik Elektrik gitu kan Kabel grounding Pake AKS Terus Repane Cover Mesin sih Sama filter Gue repane Oke Terus knalpot Gue pake stainless Full stainless ya Dari tengah Sempet pake header Cuman Kalo di tol itu Agak Bercampur jadi di dalam Antara audio sama knalpot Akhirnya header gue standarin Oke Cuman dari header ke belakang Gue pake standpiece Terus untuk silinser belakang Gue pake Ada model Aftermarket lah Oke Oh Jadi ada beberapa kombinasi ya Kemudian ada Stroot bar ya Pake tambahan Stroot bar juga Yang Sebenernya pengaruhnya Ada sih sebenernya Cuman gue pasang Stroot bar ini Kebetulan Posisi mobil gue udah Dipendekin Dan Logikanya kalo dipendekin kan Agak sedikit lebih stabil Limpungnya agak hilang Limpungnya agak berkurang Nah ini gue tambahin lagi Biar Lebih Stabil lagi lah Kalau mobilnya kan cukup kecil Oke Gitu aja sih Oke Mungkin boleh cerita sedikit nih om Tentang exhaust Lu Apa ya Mungkin bisa memberikan referensi Buat tempat teman nih Lu pake stainless berarti Jatuh kosnya lebih murah ya Nah Kebetulan gue stainless itu Gue beli sendiri Oke Gue beli sendiri Cuman kan kadang-kadang Ada yang kurang paham Dan yang kurang tau itu Beli satu batang stainless Kurang lebih itu sekitar 1,5 meter Dengan misalkan harga yang cukup lumayan Oke Itu bisa agak sedikit di Low kan Budgetnya Oke Kita beli ke tukang stainless Yang udah potongan Potongannya Biasanya itu sisaan Sisaan potongan tukang stainless Terus Biasanya ini Untuk Untuk Kita beli potongan itu sekitar 50 cm 60 cm Untuk harganya Si tukang stainless itu gak matok Berapa aja lah gitu Ya kita Kadang budget di bawah 50 ribu itu Dibisa kebeli Ukuran Stainless 50 cm 60 cm Nah Nanti tinggal kita kumpulin Berapa meter tuh Jadi potongan-potongan itu Kita pasang Tapi kalo Untuk biaya pasangan sih Sama Cuman kita beli Stainless nya aja Bisa kita kurangin budgetnya Dengan yang itu Caranya ya Kita beli yang potongan Sisaan potongan Dan Si tukangnya itu gak matok harga Jadi kita bisa ngasih yang Agak sedikit Murah lah Ngurangin biaya Beli stainless nya itu Lu mengakalin budget lah disitu ya Betul Karena ujungnya kalo lu beli Satu gelondongan juga Gelondongan gitu Akan dipotong juga Potong-potong juga Akhirnya iya Pintar juga lu nyari ini Nyari celah ya buat itu So far dengan stainless itu Kan lu Apa namanya Cellancer Muffler nya itu kan udah Itu kan aftermarket Apa ya Ada Perubahan signifikan gak Akhirnya yang berasa Ada Jadi gue sempet beberapa kali juga Tadinya gue belakang cuman pake stainless doang Gak pake muffler Terus tengah gue pake Resonator Capsule Tenaga ada Tapi di atas tuh cuman teriaknya doang Suaranya sember Nah akhirnya Gue rubah lagi Tengahnya tuh resonator gue cabut Pake stainless doang Tapi belakang gue pake silinser Tenaga malah lebih padat Oh lebih padat ya Suara pun masih ada lah Masih tetep ada Jadi gak tereak doang ya Ini tereaknya ada hasilnya gitu loh Betul Kadang kan banyak yang tereak doang Gaaat gitu kan Tapi hasilnya gak ada gitu Ya itu penempatan Posisi resonator itu Berpengaruh juga Oke Wah pintar sih ngilik-ngiliknya Emang harus pintar sih Jangan hanya ngomongin duit doang gitu loh Jangan hanya ngomongin duit doang gitu loh Lu harus pintar-pintar buat Apa ya Bagaimana nge-designnya gitu loh Betul Terus ya kadang-kadang buat Ya referensi temen-temen juga nih Supaya Supaya Dua kali kerja Yang ini kita udah langsung kasih tau Ini Mendingan gini gitu Jadi udah Dapet lah langsung gitu Berarti costnya jauh banget ya Dengan Dengan yang dijual ya Apa maksud gue Yang penampuan-penampuan yang dijual Di Yang aftermarket itu loh gitu Jauh banget costnya ya Tapi kalau aftermarket yang dijual itu Ya karena udah settingannya dia Pasti agak biayanya udah Cukup lumayan lah Kalau kita Kalau gue ini kan Nyoba-nyoba sendiri gitu Nyeting sendiri Ini begini, ini begini, hasilannya begini ya Tapi ada 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 satu hal yang positif Ada ilmu yang gue dapat Yang bisa gue sharing ke temen-temen juga Akhirnya gitu Pipanya sendiri berapa ukurannya om? Pake stainless nya 2 inch 2 inch ya Oke 2 inch sih 2 inch jadi 2 inch Tadinya kan VR 1,1 atau 1,5 gitu Standarnya si Karimun Wagon Air ini Gedein aja Dengan pengaplikasian yang tadi Filter KNN Kemudian ada Oxygen Booster Dengan Apa Exos yang pake Apa namanya Sandless ini Gimana om? Maksud gue kan Emang sih gak Gak banyak Tapi kan ada lah ya om Maksudnya kayak Dia Mengurangi lemot Atau segala macem Itu tuh Berasa banget ya berarti ya Ya Tenaga sih Kalau gue rasain dari bawah Sampai Tengah itu masih lumayan Tapi kalau bicara untuk top speed ya Namanya mobil 1000 cc 3 silinder ya Jangan terlalu berharap Terlalu kenceng banget Terus bisa nahan-nahan itu Ya Kalau normal-normalnya sih Bensin masih normal lah Bata semuanya normal gitu Gaya dapet Ya power dapet Ya kan Tapi Cost juga dapet gitu Lumayan Dijepit lah gitu Oke Kalau untuk next project nih Kalau sektor engine Ada gak ya? Mau nge-remap sih Oh nge-remap Coba remap Kalau pake dustick Aduh kayaknya mobil kecil gini Gak terlalu Pengaruhnya Gak terlalu Pengaruhnya Nah gue pengen remap aja Cuman Masih belum dapet Yang pas Banyak yang gue tanya dari message Gue lihat dari message Ada yang gak bisa nge-remap Karimun Gue gak tau Belum tau kenapa Makanya gue belum dapet Yang bisa nge-remap Karimun Gak apa Setupnya itu sih Belum ada yang dapet sih Pengen remap aja sih Pengen remap Kalau buat dari sektor mesin Oke deh Mantap ya Mudah-mudahan tercapai loh Pelan-pelan lah Jangan kayak Pengen remap Oh nanti pas di remap Salah Mending nunggu dulu lah Yang pas Bener dapet Nge-banyakin referensi Oke Gue pengen tanya juga nih Challenge terbesar Ketika nge-modifikasi Karimun ini apa nih Selain ngomongin uang nih Penis terbesar Sunroof sih Sunroof Kalau menurut gue berbeda Sunroof Karena ya Satu karena anak Ya pengorbanan Buat anak itu Terus Ketika udah Terkumpul ya Soal biayanya Gue harus ngeliat atap gue di Potong-potong Aduh Terus Ya awalnya ada sedikit wanti-wanti Bocor gak nih Segala macem Terus Nge-plug gak nih Karena kan Sunroof itu kan kaca Agak datar Bodi mobil itu kan atapnya Agak sedikit kelengkung Gila macem Makanya gue agak Selain gue nabung Butuh waktu Tapi gue jadi tempat yang Bener-bener oke Pas gitu Jadi takut ya Kan sebelum ini Tadi gue ceritain Kalau copotan itu Ada resikonya Seperti ini Memang lebih murah Tapi ada konsekuensinya Ya akhirnya gue sabar dikit Gue tabung lagi Ya gue dapet baru Tapi ya hasilnya Luas kan Oke deh Om Fala thank you banget Om Fala ya Atas sharing-sharing yang lu berikan Seputar modifikasi Karimun Wagon ya Yang tipe GS Tahun 2016 Tahun 2016 Tahun 2016 Semoga mobilnya Om Fala ini Bisa menginspirasi So Setiap orang mempunyai Terus modifikasi yang berbeda-beda Setiap modifikasi yang dilakukan Menjadi kepuasan tersendiri bagi owner Jangan lupa Saksikan terus Modifikasi guna lelaki Ini dia cerita lelaki-lelaki yang hobi Modifikasi